Demam itu demam yang pertama, demam yang terakhir bagi Rasul terakhir. Jam itu adalah jam-jam penghabisan, bagi utusan penghabisan. Dalam demam yang mencengkeram, betapa sabar kau terbaring diselebar tikar. Dalam jam-jam yang mencengkeram, betapa dalam laut tanpa serahmu. Adaku lihat, matamu berisyarat. Adakah gerangan yang ingin kau pesankan Dalam jam-jam penghabisan, wahai Nabi pilihan. Maka ku hampirkan telingaku yang kanan, di mulutmu yang suci. Maka ku dengar ucapmu pelan, di bawah tikar masih tersisa sembilan dinar. Tolong sedekahkan, sesegera mungkin kepada fakir miskin. Mengapa yang sembilan dinar, mengapa itu benar yang membuatmu gelisah ya Rasulullah. Sebab, kemana nanti ku sembunyikan wajahku di hadirat ilahi. Bila aku menghadap dan dia tahu aku meninggalkan bumi dengan memiliki duit biar sedikit. Biar cuma sembilan dinar. Ke bumi aku diutus, memberikan arah ke jalan lurus. Tugasku tak hanya menyampaikan pesan, tugasku adalah juga sebagai teladan. Bagi segala orang yang mencintai Tuhan. Lebih dari segala dinar, lebih dari segala yang lain. Miskin aku datang, biarlah miskin aku pulang. Bersih aku lahir, biarlah bersih hingga detik terakhir. Sembilan dinar, pelan-pelan ku ambil dari bawah tikar. Bergegas aku keluar dari kamarmu yang sempit, kamarmu yang amat sederhana. Bergegas aku melangkah ke lorong-lorong sempit di atas jalan-jalan pasir tanah Madinah. Mencedekahkan dinar yang sembilan kepada orang-orang yang sangat kau sayang. Orang-orang miskin seperti kau. Orang-orang yatim seperti kau. Dan demam itu demam yang pertama, demam yang terakhir. Dan jam itu adalah detik penghabisan. Bagi utusan penghabisan, Muhammad. Kau tak di situ lagi di tubuh itu. Tinggal senyum di bibirmu. Tinggal teduh di wajahmu. Maksudullah. Miskin kau datang, miskin kau pulang. Bersih kau lahir. Bersih hingga detik terakhir. Maksudullah. 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 Maksudullah.